selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah kita lihat dengan libra eight of swords the empress four of cups ada five of cups seven of swords dan juga ada the eight of pentacles libra ini kamu banget kamu bisa berjaring dengan earth sign ataupun dengan virgo water sign earth sign libra kamu lagi menyesali ya tentang adanya triparty dalam hubungan kamu terutama ya tentang perselingkuhan ya triparty nya khusus aku lihat juga ini sebagian ada yang long distance ya kecewa jadi kayak kok bisa sih terjadi perselingkuhan padahal ya kamu sangat cinta dia atau dia cinta kamu gitu ya kok bisa terjadi gitu dan disini banyak sekali manipulasinya ya banyak sekali topengnya sehingga kalau aku lihat disini malah sorry to say ya sebagian libra juga nih ada yang gagal move on ya menyesali diri jadi tersiksa dalam pikiran ya logika yang negatif jadi kayak kok jadi gue yang jilema kok jadi gue yang korban kok jadi gue yang sendiri kok jadi gue yang kecewa gitu ya padahal disini tadinya libra ini banyak sekali kesuksesan banyak sekali kepalsuan ya demicuan hati-hati ya libra ya dan aku melihatnya memang libra di bulan 8 ya mengingat kenangan di masa lalu ya penyesalan sih cuman ya kembali lagi pada diri kamu ya libra belajar mencintai diri itu memang melalui proses penyesalan dulu ya tapi jangan berlarut-larut ya kamu juga harus bisa memikirkan tentang kebahagiaan kamu kamu jadi terkadang kayak gini tadinya kan kamu banyak pilihan nih ya karena terlalu banyak pilihan sehingga kamu menggampangkan perasaan orang lain gitu ya yang kamu pikir dia akan terus ngejar kamu ternyata ada masanya yang jenuh gitu ya kamu kecewa sendiri gitu loh kok bisa sih jadi gue yang kesepian kok bisa sih jadi gue yang tersiksa ya dan kamu menyesal juga sudah menduakan ini energi bisa terbalik terbalik ace of cups tree of pentacles the night of wands libra ya kamu tersiksa mengenang kisah masa lalu yang mana sebenarnya kamu tuh udah banyak keberhasilan hidup sih entah itu tentang percintaan ataupun keuangan tapi kamu terlalu asik ketika sudah menemukan mainan baru ya yang kamu pikir ya mainan baru ini akan lebih menyenangkan dibandingkan yang dulu gitu ya pada akhirnya ya kamu menyesal sendiri tuh kecewa ya kamu kamu menduakan tentang gairah kamu ke seseorang padahal orang tersebut ini menanti kamu menunggu kamu ace of pentacles ya jadi kamu terlena sih dalam permainan terlalu asik libra sebenarnya kamu banyak berharap ya banyak sekali menerima keberkahan gitu loh sebenarnya gitu tapi ya itu dia karena terlena sehingga kamu meremehkan seseorang ya merendahkan seseorang sehingga kedepannya nanti penyesalan jadi ketika kamu mendapatkan keberkahan kamu harusnya belajar bijak belajar damai ya tuh libra kamu akan menerima suatu karma baik ya atau kamu sedang menerimanya tapi disini jangan sampai di bulan 8 kamu ada rasa penyesalan ya karena merasa sudah mengabaikan seseorang ya kecewa energi bisa terbolak terbalik karena aku lihat disini libra kayak stuck ya gagal move on tuh ya uh libra kamu dengan orang baru ini penuh dengan luka hati penuh dengan sakit hati penuh dengan menyakiti hati-hati terulang kembali kisah yang sama dengan orang baru ataupun pekerjaan baru jadi libra gini ya saran aku ketika kamu diberikan banyak keberkahan entah itu dengan seseorang dia membawa energi langit gitu ya jadi gini lah setiap orang itu kan ada bagiannya ya tugasnya energinya jadi ketika kita punya pasangan ternyata pasangan itu membawa rejeki besar kita gampang banget dapat apapun ada juga membuat kita sengsara kita makin gak punya apapun semua itu ada bagiannya begitu pun juga bukan hanya pasangan ya partner kerja guru spiritual semuanya yang berhubungan dengan kita tuh pasti ada efek gitu ya ke badan kita ke kehidupan kita jadi ketika kamu mendapatkan keberkahan nih ataupun teman kerja yang bawa hoki guru spiritual yang bawa hoki pasangan yang bawa hoki please take care ya dijaga perasaannya dijaga hatinya dijaga juga koneksinya ya jangan melihat sesuatu sesuatu yang baru terus kamu langsung melupakan yang lama jangan ya nanti ujungnya kamu penuh dengan penyesalan loh kecewa two of pentacles three of swords ini penuh dengan kecewa sakit hati nantinya ya karena kamu malah menerima luka hati kamu lagi yang mana dulunya kamu ya mengabaikan seseorang ketika menerima tawaran baru atau menerima atau menemukan barang baru dan mainan baru ini harus dirubah mindsetnya ya intinya setia ajalah gitu ya intinya setia entah itu dengan pekerjaan ataupun pasangan ya partner kerja karena aku lihat disini karena aku melihat disini kamu harus bisa belajar sabar dalam dalam menerima situasi apapun ya termasuk tentang luka hati kalau kamu bisa menerima ya insyaallah kebahagiaan akan kamu dapat tapi ingat ketika kamu diberikan keberuntungan diberikan kebahagiaan ya kamu jangan ada triparty lagi jangan ada perselingkuhan ya ingat itu ya libra jadi kayak ibarat tuh jangan terlena misalnya punya pasangan atau punya partner kerja atau guru spiritual gitu ya yang membawa energi positif ya semuanya gitu ke kamu ngebantu kamu terus tiba-tiba ada barang baru yaudah ikut sini terus yang lama tuh kamu coba singkirkan jangan ya karena itu akan menjadi suatu dilema buat kamu ke depannya belum tentu yang baru itu baik buat kamu ya ketika kamu berhubungan dengan seseorang jadi selesaikan dulu kalau memang udah gak cocok ya dengan alasan apa gitu ya let's see your friends help you ask for and accept support from others give you relationship change libra kamu terlalu banyak denger omongan orang ya terkadang aduh gak enak nih sama temen nih begini-begini terlalu gak enakan sama temen ya jadi komunikaskan dari hati ke hatinya kamu dan juga temen kamu apakah temen kamu memberikan solusi yang terbaik buat hubungan kamu ke depan juga dengan pasangan atau tidak karena aku lihat disini libra ini masih ada yang ingin kembali ke orang lama ya aku melihatnya masih berharap bisa rujuk lagi dengan seseorang yang pernah bisa jadi libra abaikan libra sakiti ya karena libra sedang menerima suatu pembayarannya kecewa penyesalan so aku harap ini bisa resyonit dari readingnya 90% insyaallah jadi nyata dan take care of you guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati